Intro Ya terima kasih berusaha anda tetap bersama kami disatukan SAF Indonesia Baik akan kita lanjutkan berbicara dengan Dr. Hendra Ini selaku orang yang pertama kali jebol ya Di apa namanya dari UIN Sari Bidatullah berbicara mengenai wakaf uang Nah bisa dijelaskan kembali tadi apa yang terjadi di zaman Rasulullah tentang wakaf uang ini Nah baik para pemirsa dan Mas Agus dan para pemirsa sekalian Nah kalau kita perhatikan kebiasaan berwakaf di masa Rasulullah Jadi wakaf itu pada dasarnya diawali pada tahun ke-2 Hijriah Jadi pada tahun ke-2 Hijriah Rasulullah kemudian berwakaf tanah yang untuk dibangun masjid Lalu kemudian meskipun terjadi perbedaan pendapat Jadi kaum Ansar mengatakan yang berwakaf pertama sekali adalah Rasulullah Lalu kaum Muhajiri mengatakan yang berwakaf pertama sekali adalah Umar bin Khattab Nah kalau kita perhatikan Rasulullah berwakaf tanah Umar bin Khattab berwakaf tanah di Khaybar Lalu kemudian ada Abu Toha berwakaf kebun yang dekat Masjid Nabawi Nah oleh karena itu menjadi menarik Sedangkan uang inilah benda bergerak Ya nah kita kayaknya ada tamu kita nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lihat teman-teman saya di luaran Si Oni sama si Jabrik tuh Si Oni mau ngewakafin uang Kata si Jabrik gak boleh Karena wakaf itu harus barang Akhirnya tuh bersilisih paham Untung ada beliau Kita pengen lebih tahu lagi Tentang wakaf uang Ya nah mungkin tadi ini Pak Imam Sekalgus menjawab Ini kan Dokter Hendra telah menjelaskan Di masa Rasulullah Nah sekarang di masa saat ini Seperti apa sih Ya implementasi dari wakaf uang itu seperti apa Jadi dombe do'afa itu sejak 2005 bahkan Sampai sekarang Yang tempat berdirinya tabung wakaf Indonesia Yang mana memang itu adalah jejaring dombe do'afa Yang fokus untuk mengelola wakaf Baik wakaf tunai maupun non-tunai Dan untuk wakaf tunai ini Atau wakaf uang Itu bisa diwujudkan paling tidak lima hal Yaitu untuk wakaf pendidikan Ekonomi, sosial, cakwah, dan properti Nah saat ini dombe do'afa Dengan program wakaf kesehatannya misal Sudah membangun lima rumah sakit berbasis wakaf Jadi rumah sakit ini memang rumah sakit Tanpa kasih baratnya Jadi masyarakat do'afa Masyarakat yang termasuk bagian dari 8 asnaf zakat Mereka bisa hadir di rumah sakit itu Diobati dengan gratis Dengan uang zakat mereka bisa mendapatkan pelayanan tersebut Baik dari bangunannya Tanahnya Alat kesehatannya Alkesnya Itu dibiayai dengan wakaf tunai Jadi wakaf tunai itu untuk membiayai membeli tanahnya Yang kedua membeli rumah sakitnya Atau membangun rumah sakitnya Dan tentu ada asuransinya Karena wakaf itu karakternya gak boleh habis Gak boleh hilang Atau paling tidak ada biaya penyusutannya Sehingga kelak ketika masa habisnya Bisa dibangun ulang Yang ketiga Alkes Alkes pun juga sama Kita memastikan aset Alkes ini Yang dibangun dari wakaf tunai ini Bisa memberikan layanan kepada masyarakat du'afa Kepada masyarakat muslimin muslimat Dan seluruh masyarakat di Indonesia Karena memang wakaf tidak mengenal agama ya Boleh siapapun bisa memanfaatkan aset wakaf tersebut Dengan pelayanan yang terbaik Dan inilah manfaat dari wakaf tunai Yang baik tahan dulu Pak Imam Kita kembali lagi ke dokter Indrianto ini Nah dengan wakaf tunai Sepertinya ada sebuah pergeseran paradigma tentang wakaf Yang tadinya wakaf sarkap ini berpikir Wah wakaf ini seurusan orang kaya doang nih Tapi kelihatannya dengan wakaf tunai Ini semuanya bisa ikut serta Nah bagaimana melihat ini dokter? Memang banyak instrumen filantropi di dalam Islam Zakat itu kan ditentukan oleh haul Dan nisopnya Ya orang boleh berzakat Dan maksudnya wajib berzakat Kalau haulnya sudah cukup Dan nisopnya juga sudah cukup Nah Alhamdulillah dengan wakaf uang ini Kalau mungkin wakaf tunai Bank-bank yang punya segmentasi kecil di bidang ekonomi Itu bisa ikut berkontribusi untuk amal-amal sosial tadi itu Nah dari Ustadz Imam sudah dijelaskan Betapa dana ini kemudian memberikan efek besar Kepada kemaslahan manusia Nah itu yang saya katakan tadi itu Bahwa syariat ini Allah turunkan adalah untuk kemaslahatan manusia itu Dan pemerintah apakah itu usul MUI dari 2002 ya Ustadz ya Kemudian kita juga kemarin kenapa melunching secara nasional Selama ini sudah banyak wakaf itu Sudah berjalan Tidak digerakkan secara masif Betul Maka dengan ada gerakan secara nasional ini diharapkan Orang punya kesadaran untuk berwakaf Nah dengan berwakaf itu Dia bisa memberikan maslahat yang banyak Kepada sesama manusia Dengan segmentasi yang luar biasa juga Berarti ada kolaborasi antara swasta dan pemerintah Oh iya jelas Nah ini kita tahan dulu nih Karena ini masih belum terselesaikan Yang pertama adalah terkait dengan alam dasar hukum Kan tadi masih ada perdebatan Apakah perdebatan ada seluruh ini kemudian terjawab Gara-gara realitanya sekarang mendorong ke situ Nah kemudian bagaimana pengelolaan agar wakaf itu tidak hilang Nah ini kan perlu loh Bagaimana Nazir ini bertanggung jawab Sehingga masyarakat yakin Bahwa uang itu kemudian tidak habis Nanti akan kita jawab Setelah pesan-pesan yang satu ini Setelah kita menyaksikan penampilan lagu dari Larissa & Press Tengah mengebut Tengah mengebut Tengah mengebut Jalan di hidupmu Yakinkan liatku jangan menanggung Jangan menyebut nama Allah Mulakan dekatku menentu nasibku kemanapun menuju Serahkanlah hidupkan matimu Serahkan pada Allah semata Serahkan duka gembira Agar damai senapiasa hatimu Jangan menyebut nama Allah Mulakan dekatku menentu nasibku kemanapun menuju Serahkanlah hidupkan matimu Serahkan pada Allah semata Serahkan duka gembira Agar damai senapiasa hatimu Serahkanlah hidupkan matimu Serahkan pada Allah semata Serahkan duka gembira Agar damai senapiasa hatimu Serahkan di kataku Serahkan ku Terima kasih selamat menikmati